warga malaysianya penerimanya gimana adakah risih atau baik, ramah kok ramah warga malaysia itu tau yang abang ini dari indonesia ramah loh warga malaysia temen-temen terhadap negara indonesia warga indonesia loh keren mereka merasa risih atau nyaman malah enak, namanya kan kita disini kan mengasih income buat mereka kecuali kita disini buat ribut, bener banyak polisinya juga gak ada, biasa aja mereka oke aja bisa berteman sama mereka? bisa pakah, macam saudara lah kawan kerja pun banyak orang melayu oke oh enggak, enggak biasa sopan juga tadi ketemu dengan orang Thailand juga sopan-sopan ke sini oh masya Allah hai temen-temen semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Merbat TV apa kabar nih hari ini mudah-mudahan kabar daripada temen-temen semuanya disehatkan oleh Allah dilancarkan rizkinya dan mudah-mudahan senantiasa salallahu Allah permudah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke, seperti biasa nih temen-temen semuanya saya Merbat TV ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk istiqamah membiasakan diri bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala ahli Muhammad berdoa-budahan beliau kelaksanaan tiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya memberikan syafatnya juga kepada kita di yawmil qiyamah amin amin ya rabbal alamin oke temen-temen di video kali ini mari kita sama-sama reaction salah satu video yang berjudul tentang warga Indonesia aman di negara Malaysia sosial eksperimen respon terhadap Malaysia orang Indonesia semuanya mengatakan bahwa Malaysia negara aman Malaysia negara bersih Malaysia negara nyaman hidup di Malaysia sama halnya dengan hidup di negara sendiri temen-temen itu yang dikatakan orang Indonesia yang ada di Malaysia kok bisa seperti itu kita tahu kita cari jawabannya di video ini kita reaction sama-sama let's go oke kita apply dan tonton sama-sama videonya masalah yang orang Indonesia dan Malaysia mungkin dia nggak pernah gemari gitu hmm betul mungkin dia nggak pernah kemari ke Malaysia maksudnya oke silahkan di subscribe channel daripada Genter Productions temen-temen dan jangan lupa juga subscribe channel daripada MirbaTV ini ya Hai guys nanti dulu guys oke sebelum korang terus menonton video kali ini aku ada pengumuman penting buat korang subscriber subscriber channel ini alright pada korang yang dah subscribe channel ini aku ucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak-banyak dan kepada korang yang belum subscribe channel ini tolong tolong subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan sekali butang loceng supaya korang tak ketinggalan konten-konten menarik pada channel ini oke tolong kembangkan channel ini sebab aku ada giveaway untuk korang semua bagi 10,000 subscriber pertama oh 10,000 cempetan temen-temen di subscribe nantikan di konten seterusnya kita dah capai 10,000 subscriber kita akan umumkan apakah giveaway tersebut wow syarat-syarat untuk mendapatkan giveaway tersebut jangan ketinggalan guys ok teruskan menonton channel ini subscribe tekan loceng dan support alright assalamualaikum pada korang semua kembali lagi ke channel ini channel jenzel production ok pada korang semua yang baru sampai ke channel ini korang boleh tolong kembangkan lagi channel ini dengan cara subscribe kat bawah itu dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang tak ketinggalan konten-konten menarik pada channel ini ok pada korang semua hari itu aku ada buat topik sosial experiment berkenaan ok temen-temen kenapa saya barusan ketawa temen-temen karena ada anak kecil yang teriak di belakangnya abang genser ya temen-temen ya jadi saya agak lucu lah hehehe langsung spontan saya ketawa pandangan lah Indonesia terhadap Indonesia so kali ini aku nak buat sosial experiment dan berkenaan pandangan raya Indonesia terhadap Malaysia so bagi korang yang belum menonton korang boleh menonton video yang sebelum ini dan untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe let's go oh bersih sekali ya indah juga Malaysia ini temen-temen ya wow oh ikan Kuala Lumpur loh Petronas temen-temen cantik memang benar-benar cantik loh oke Assalamualaikum bang dari pada mana bang aku bersalam dari Indonesia Indonesia dari mana bang dari Surabaya oh Surabaya oke namanya apa dulu bang Budi siapa? Budi Budi namanya siapa dulu? saya Dianti Dewi Ucal Anto Jaya Pak Artoyo Artoyo Pan Arta oke bang 3 kata buat Malaysia 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 memang hebat 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 oke 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 ok Malaysia memang kota yang bersih oh bersih lalu lintas oh tertib lalu lintas si 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 bener Malaysia adalah kota tertib lalu lintas karena rakyat Malaysia benar-benar disiplin temen-temen ini patut di contoh oke kita lanjut ya cantik indah nyaman cantik indah nyaman wow inilah Malaysia oke it's the best oh ho ho terbaik murah indah indah dan nyaman murah indah dan jaman memang betul produk Malaysia sangat murah Malaysia juga negara indah nyaman juga temen-temen ramah juga banyak pelancong asing disini temen-temen oke kita lanjut ramah bersih dan beragama 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 oke bersih indah indah nyaman banyak yang mengatakan bersih indah dan nyaman temen-temen berarti terbukti Malaysia adalah negara indah negara nyaman dan negara bersih ini terbukti apa yang dikatakan oleh orang Indonesia yang melancong ke Malaysia oke keren ya konten seperti ini keren temen-temen silahkan komen ya temen-temen share dan subscribe channel daripada jenter production dan channel daripada merbat TV ini juga temen-temen warga malaysianya penerimanya gimana adakah risih atau oh 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 warga malaysia itu tahu yang abang ini dari Indonesia ramah ramah loh warga malaysia temen-temen terhadap negara indonesia warga indonesia loh keren mereka merasa risih atau nyaman oh nyaman namanya kan kita disini kan mengasih income buat mereka nah kecuali kita disini buat ribu mana banyak polisinya juga ada biasa aja mereka oke aja oke oke aja bisa berteman sama mereka bisa pakal saya saudara lah sawan kerja pun banyak orang melayu oke oh enggak biasa sopan juga tapi ketemu dengan orang Thailand juga sopan-sopan ke sini oh Masya Allah lembara biasa keren konten seperti ini keren selalu saya temen tanggapan abang sebagai warga indonesia terhadap warga malaysia apa tanggapan abang tanggapan saya ya pemerintahan dalam mengelola kepemerintahan mungkin bagus lah ya mungkin indonesia juga perlu sharing dengan pemerintahan malaysia tanggapan warga indonesia itu terhadap malaysia sendiri apa no comment ya kalau tapi kalau misalnya masalah yang orang yang orang indonesia dalam malaysia mungkin dia enggak pernah gemari gitu mereka enggak tahu apa yang ada disini ini pelayanannya disini gimana gitu kan dan yang kerja disini kan juga juga orang indonesia aja gitu kan Masya saya melihat ya apa namanya kita seperti tidak di malaysia jadi apa tidak di seperti di negara sendiri negara sendiri oke betul hidup di malaysia bagi orang indonesia itu seperti negara sendiri temen-temen karena malaysia seperti saudaranya indonesia ini patut dicatat dan digeris bawahi loh temen-temen jangan saling-saling beradu mulut kita serumpun ya mudah-mudahan nanti indonesia bisa pembangunannya seperti malaysia Allahuakbar keren-keren wah cantik betul Masya Allah luar biasa kalau di media sosial itu sering berantem indonesia-malaysia itu cuma di media sosial atau ke bawah-bawah keluar tuh apa itu dia punya hal lah apa kalau kita tak ada macam gaduh-gaduh itu lah intinya di media sosial ya kita semua di media sosial family sama-sama muslim jadi kita satu family ya jadi abang nyaman tinggal di malaysia nah nyaman alhamdulillah nyaman mungkin oknum ya kasus tertentu aja yang tapi secara secara umum kita tidak tidak melihat itu itu hanya oknum aja yang oknum saja biasa dibesar-besarkan kalau buat abang abang ok sama malaysia atau ok kami sudah ok lah oh udah sering oh sering sekali ini terbukti bukan hanya sekali ini saja kami ke malaysia tapi sering teman-teman dan merasa nyaman berada di malaysia mantap ok kalau kita lihat di sosial media itu malaysia sama indonesia itu sering berantem jadi pandangan abang itu hanya di sosial media atau kebawa kebawa ke luar cuma di sosial media dan di bola aja di bola aja kebanyakan memang betul mungkin hanya di media sosial saya pun sini juga dame-dame saja dan misalkan orang malaysia ke indonesia juga dame-dame saja dame-dame saja abang sama orang malaysia itu oke-oke saja oke iya kan sama manusia dan tempat negaranya juga saling berdekatan saja pernah makan makanan malaysia selalu 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 hahaha nasi lemak malaysia laksa nasi lemak nasi lemak nasi lemak di malaysia kan kita nasi lemak nasi kandar nasi apalah banyak lah gak tahu tadi nasi kandar canik itu kan kelihatannya juga kas malaysia enak cocok dengan tidak indonesia juga oh kurang tahu itu masakan daging ayam dan daging lembu mungkin terakhir kata-kata positif buat warga malaysia di yang lagi nonton ini kata-kata positif pokoknya warga malaysia juga mempunyai karakter yang sopan terhadap mungkin turis dari luar malaysia siap buat yang mereka yang sering berantem di media sosial lekak sadar lah yang mungkin berantem itu kata-kata positif buat warga malaysia di luar sana ramah-ramah ya mudah-mudahan kita tetap rukun tetap rukun makasih kata-kata positif ya kita sesama tetangga kena saling dukung saling motivasi jangan berantem jangan gaduh-gaduh kita sesama muslim kan harus saling mendukung lah inti betul saling mendukung saling support ya menganggap ini seperti kita di negeri sendiri tidak ada berbedaan apa-apa menganggap di negerinya sendiri tidak ada berbedaan apa-apa antara malaysia dan indonesia kenapa karena kami karena kami punya agama islam disini kita cari tempat-tempat yang halal mudah kita cari tempat sholat juga mudah oke betul sama-sama muslim jadi kalau kita ke malaysia tidak sulit lah mau cari muslim mau cari tempat makanan yang halal semuapun ada tidak pernah dipersulit karena sama-sama penganut agama islam terbesar di asia teman-teman inilah malaysia dan indonesia seperti kita rasakan di tempat tempat kami tempat kami sendiri oke teman-teman kita sedekah kita seiman sakit kita serumpun cuma lautan luas yang memisahkan kita wow kata-katanya luar biasa teman-teman ya ini motivator buat kita semuanya oke teman-teman semuanya gimana tanggapan teman-teman terkait masalah sosial eksperimen barusan komen di kolom komentar teman-teman jadi itulah tanggapan orang indonesia terhadap negara malaysia bagaimana respon orang malaysia silahkan komen di kolom komentar teman-teman malaysia dan indonesia itu satu rumpun satu negara sih sebenarnya karena apa mereka yang berasal dari indonesia ke malaysia itu merasakan malaysia adalah sama halnya dengan negara sendiri cari tempat makan yang hal itu mudah cari tempat masalah untuk beribadah itu sama-sama mudah kita satu akidah kita satu iman itu luar biasa nyaman bersih dan aman di negara malaysia inilah alasan kenapa rakyat indonesia suka berpelancong atau beribur ke negara malaysia teman-teman karena negara malaysia tidak mempersulit negara indonesia rakyat rakyat indonesia yang mau ke malaysia atau berada di malaysia dan juga yang perlu digarisbawahi kita jangan terlalu banyak bergaduh teman-teman karena kita se-akidah dan se-iman kita secara iman secara islam kita itu bersaudara secara muslim secara muslim teman-teman kita itu bersaudara tapi kenapa kita seling bergaduh marilah kita seling-seling bersadar diri karena malaysia dan indonesia ada salah satu rumpun oke gimana tanggapan teman-teman silahkan komen di kolom komentar jangan lupa buat rekan-rekan yang suka video urusan hari ini tinggalkan like share dan subscribe channel daripada merbat tv ini dan juga subscribe channel daripada jenser production nanti link videonya akan saya taruh deskripsi teman-teman cek sendiri videonya insyaallah semua videonya adalah tentang edukasi untuk kita semuanya kita hari dengan kelima kita ketemu di next video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh